Intro Usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan Pengarun, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi didampingi asisten perekonomian dan pembangunan Ikhwansyah lakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan puskesmas Pengarun. Wakil Bupati menuturkan kondisi bangunan puskesmas kurang layak untuk pelayanan kepada masyarakat dan berharap pada tahun 2024 mendatang akan segera dibangun melalui dana alokasi khusus. Kita bisa dibangun melalui dana alokasi khusus. Kita sudah melihat di dalam keadaan di dalam membangunan, baik untuk rumah doktor yang sekarang dipakai untuk konserasi. Konserasi, konserasi sudah tidak layakannya, mudah-mudahan kita berbicara bersama, semoga sepenuhannya bisa dibangun. Maksudnya dipenuhi, bahkan dipenuhi, muskesmas, 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 dan kebapak. Dan mudah-mudahan permasalahan dapat terselesaikan, masalah, ada sedikit termasalah, masalah tanah, di Solo juga sebesar, dan untuk perseratan untuk mendapatkan kegiatan di sana. Ya, mudah-mudahan segera dibangun di bangunan. Banyak sudah menerima. Mantasnya untuk dibangun untuk muskesmas. Sementara itu, asisten perekonomian dan pembangunan Ikhwansyah menambahkan, melalui musrenbang di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, bersama bupati dan wakil bupati akan terus mengawal kegiatan pembangunan puskesmas pada tahun 2024 mendatang. Jadi untuk tambahkan, saya sampai kembali lagi. Tadi kita lalu di sebagi di tingkat kecamatan, kemudian kita di tingkat kuatnya. Kami bersama bupati, pewakil dan kecamatan, mengawal kegiatan proses pembangunan puskesmas tahun 2024. Kita melihat langsung bagaimana kondisinya ada insya Allah dengan insya Allah di tahun 2022. Jangan bersama bupati, dan ada akan bisa mengalir di wilayah ini. Camat Pengarun Ali Pudin mengatakan, keberadaan puskesmas tersebut sudah hampir 20 tahun dengan kondisi bangunan memprihatinkan, dan memang harus segera dibangun puskesmas baru. Untuk lahan pembangunan gudung puskesmas sendiri, Ali Pudin memastikan tidak ada masalah karena sudah disiapkan oleh pihaknya. Pembangunan tanah itu sudah kami siapkan. Pembangunan tanah itu sudah kami siapkan. Tidak ada lagi permasalahan untuk tanah yang akan dikatakan di pembangunan puskesmas. Wakil bupati juga melakukan peninjauan ke lahan pembangunan puskesmas yang berjarak sekitar 200 meter dari puskesmas lama. Fahrizal Faidila Suara Banjar melaporkan.